Halo Youtube, tidak hanya pedas, manfaat cabai rawit ini membuatnya semakin nikmat untuk dimakan. Manfaat cabai rawit sebagai bumbu dapur memang sudah banyak diketahui. Selain menjadi bumbu dan memberi rasa pedas serta nikmat pada makanan, cabai rawit juga bisa menjadi salah satu sayuran yang bisa digunakan sebagai cedar rasa untuk menambah napsu makan. Selain menambah napsu makan, makan cabai rawit ternyata memiliki banyak sekali manfaat, terutama manfaat kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan mengkonsumsi cabai bisa membuat Anda mengalami gangguan pencernaan, tapi nyatanya itu hanya sedikit dari efek samping cabai yang dikonsumsi secara berlebihan. Sedangkan manfaat kesehatan dari cabai rawit yang sesungguhnya sangatlah banyak. Asalkan tidak dikonsumsi secara berlebihan, cabai rawit akan memberi manfaat yang sangat baik pada tubuh. Dan berikut ini manfaat tersembunyi cabai rawit yang perlu Anda ketahui. Oke sebelum lanjut ke bahasan, kita mau ngitirin lagi nih ke kalian, buat tekan button subscribe dan like-nya juga. Ayo kita ramai-ramai bangun channel ini agar bermanfaat dan juga menjadi hiburan bagi semua orang. Menurunkan Berat Badan Bagi yang sedang melakukan program diet dan ingin menurunkan berat badan, mengkonsumsi makanan pedas bisa jadi pilihan. Meskipun terdengar aneh dan kurang masuk akal, namun kandungan kapkaisin yang ada di dalam cabai rawit memang dapat meningkatkan metabolisme yang ada pada tubuh. Sehingga pembakaran kalori tubuh menjadi lebih baik. Dan artinya, dengan semakin meningkatnya pembakaran kalori yang ada pada tubuh, semakin meningkat pula pembakaran lemak berlebih yang ada di dalam tubuh kita. Hal ini berdampak langsung pada Anda yang sedang melakukan program penurunan berat badan. Namun tentunya juga dibarengi dengan konsumsi makanan sehat lainnya, dan juga olahraga rutin yang terus dilakukan. Melancarkan peredaran darah Mengkonsumsi makanan pedas memang dapat meningkatkan peredaran darah yang ada dalam tubuh. Lagi-lagi, kandungan kapkaisin yang menjadi sumber dari manfaat cabai rawit yang biasa kita konsumsi. Saat kita mengkonsumsi makanan pedas dan merasakan panas yang ada pada makanan, artinya suhu tubuh kita pun ikut meningkat, yang artinya juga meningkatkan aliran darah yang ada pada tubuh kita. Saat aliran darah dalam tubuh meningkat, peredaran darah pun juga ikut menjadi lancar. Karena peningkatan aliran darah yang terjadi, dan ini memberi efek kesehatan yang baik pada tubuh kita. Meningkatkan Metabolisme Tubuh Kebanyakan orang yang menyukai makanan pedas dan gemar mengkonsumsi cabai rawit sangat akrab dengan diare. Memang, sebagian orang yang mengkonsumsi makanan pedas secara berlebihan pasti akan mengalami diare. Tapi, jika konsumsi dengan takaran yang tepat, cabai rawit tidak akan membuat kita terkena diare. Tapi, justru membawa efek samping yang baik pada pencernaan dan metabolisme tubuh. Metabolisme ini meningkat seiring berjalannya waktu, karena kandungan kapkaisin yang ada pada cabai rawit memang terbukti baik untuk melancarkan dan meningkatkan pencernaan. Mencegah Penyakit Kardiofaskular Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika mengkonsumsi makanan pedas dapat meningkatkan serta melancarkan peredaran darah, artinya dengan melancarnya peredaran darah yang ada pada tubuh. Maka, peredaran darah ke jantung pun juga ikut lancar, yang membuat kesehatan jantung jadi meningkat. Dengan meningkatkan kesehatan jantung selama mengkonsumsi makanan pedas, maka hal ini akan mencegah kita dari penyakit kardiofaskular atau penyakit jantung yang bisa datang dengan tiba-tiba. Sebagai Anti-Kanker Manfaat cabai rawit lainnya yang bisa didapatkan, selain meningkatkan peredaran darah dan juga mencegah penyakit jantung, kandungan kapkaisin yang ada pada cabai rawit juga dapat menjadi sumber anti-kanker yang cukup efektif. Selain kapkaisin, cabai rawit juga memiliki kandungan vitamin C dan A yang merupakan senyawa antioksidan yang baik bagi tubuh dan dapat berfungsi sebagai anti-kanker yang cukup baik. Meski senyawa ini tidak terlalu banyak terdapat pada cabai rawit, tetapi senyawa yang ada pada cabai rawit ini cukup efektif jika dikonsumsi dengan takaran yang tepat. Sebagai Peredah Nyeri Jika ada orang yang mengalami sakit kepala dan lebih memilih mengkonsumsi makanan pedas dibanding mengkonsumsi obat, hal itu bukanlah tindakan yang salah, karena selain baik untuk jantung, senyawa kapkaisin yang ada pada cabai rawit dan cabai lainnya nyatanya dapat berguna sebagai peredah rasa sakit. Memiliki fungsi yang sama seperti zat analgesik yang berfungsi sebagai peredah nyeri yang terjadi pada tubuh sehingga mengkonsumsi makanan pedas untuk meredahkan nyeri adalah hal yang tepat, karena bisa melatih tubuh untuk menghindari obat dari bahan kimia. Meredakan Flu Manfaat cabai rawit lainnya yang dapat memberi keuntungan yang baik pada tubuh adalah dapat meredakan flu, karena pada saat kita flu, hidung kita pasti tersumbat dan indera perasa kita jadi kurang sensitif pada makanan. Maka, salah satu cara mudah adalah dengan mengkonsumsi makanan pedas, karena pada saat memakan makanan pedas, suhu tubuh ikut meningkat dan hal ini dapat melancarkan sistem pernafasan yang tersumbat saat sedang mengalami flu. Sehingga, saluran pernafasan pun bisa berangsur kembali normal dan Anda pun bisa kembali bernapas dengan lega. Maka dari itulah, banyak orang yang menyarankan untuk memakan makanan pedas pada saat flu. Selain dapat mengembalikan nafsu makan, cabai rawit dan makanan pedas juga bisa membantu untuk mengatasi hidung tersumbat dan melegakan pernafasan. Meningkatkan Imunitas Tubuh Kelebihan mengkonsumsi makanan pedas, terutama konsumsi cabai rawit, adalah dapat meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Kandungan kapaisin, vitamin C, A, dan zinc, juga magnesium yang ada dalam cabai, berguna sebagai vitamin dan mineral yang dapat memperkuat kekebalan tubuh. Vitamin A dan C sendiri telah terbukti memiliki peran penting sebagai antioksidan atau anti-radikal bebas yang sangat efektif. Dan kandungan antioksidan ini dapat berfungsi menjaga kesehatan tubuh dan juga memperkuat sistem imun dalam tubuh kita. Untuk Meningkatkan Detoksifikasi Manfaat cabai rawit yang cukup mengejutkan lainnya adalah kemampuan cabai rawit dalam proses detoksifikasi yang ada dalam tubuh kita. Detoksifikasi adalah proses peluruhan zat beracun dan zat berbahaya yang ada dalam tubuh. Dan proses ini dapat berlangsung saat kita mengkonsumsi makanan pedas. Saat kita memakan makanan pedas dan suhu tubuh meningkat serta peredaran darah menjadi lancar, saat itu juga ada proses detoksifikasi yang berlangsung pada tubuh kita. Dan ini akan semakin meningkat saat kita cukup sering makan makanan pedas. Dan detoksifikasi ini sangat bermanfaat untuk tubuh selain membersihkan darah dan pencernaan. Detoksifikasi juga berperan dalam memperbaiki metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga tubuh dapat memproses lebih baik vitamin dan mineral yang masuk melalui makanan. Nah, itu tadi beberapa manfaat tersembunyi cabai rawit yang mungkin belum Anda ketahui. Meskipun mengkonsumsi cabai rawit memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, tapi yang harus Anda ingat adalah tetap mengkonsumsi dalam takaran tepat dan tidak berlebihan. Karena, jika Anda makan cabai rawit dalam takaran yang berlebihan, bukan manfaat yang Anda dapat, justru yang akan Anda dapat kerugian yang nantinya terjadi. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.